Dari pantauan Rabu Pagi, sejumlah warga mulai memadati sumur air payau di pinggir pantai Kampung Lehi di Kejamatan Sio Barat. Pemandangan ini biasanya terlihat setiap pagi dan sore, di mana warga mencuci dan mengangkat air dari sumber air payau ini. Untuk air di sini sangat jernih dan tidak berbau, meski rasanya bercampur, tidak tawar, dan tidak terlalu asin. Musim kemarau yang terjadi selama lebih dari 3 bulan ini membuat sumur air tawar menjadi langka. Hampir seluruh warga di Kampung Lehi ini memanfaatkan air hujan sebagai sumber air utama warga, baik mencuci, mandi dan memasak, serta diminum. Untuk air minum saat ini warga mengaku harus membeli per gelon 5 ribu rupiah dari penjual keliling. Untuk aktivitas mencuci di pantai Kusang Air Payau ini sudah dilakukan berapa lama, Bu? Setanjang musim kemarau yang berjalan. Ini sudah berapa lama musim kemarau? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan? Ya. Kalau untuk stok air ini bagaimana? Masih cukup? Cukup. Puji Tuhan tetap ada, walaupun banyak pengunjung tetap ada air. Kalau air ini bagaimana, Bu? Apakah berbau atau tidak? Dijamin bersih. Bersih. Jernih lagi, Bu? Jernih, Pak. Ya, berarti setiap pagi atau seminggu berapa kali, Bu? Untuk mencuci, seminggu kadang 2-3 kali. Kalau ini, Bu, di rumah untuk minum bagaimana? Untuk minum, membeli air, Pak. Membeli. Biasanya membeli berapa? Membeli setiap harinya 2 gelon, Pak. 2 gelon? 2 gelon dengan harga? Dengan harga 10 bulan. Hingga kini, warga terus kesulitan mendapatkan sumber air. Sebenarnya, proyek PAMSIMAS dari pemerintah yang selesai dibangun tahun 2019 ini menjadi solusi kelangkaan air. Namun, proyek ratusan juta rupiah ini mubasir dan tidak berfungsi sampai saat ini. Jufri Kasumbala, Kompas Divisi Taro, Sulawesi Utara.